Halo teman-teman kembali lagi di channel saya mungkin ini sih kalau ini marah banget sumpah kayaknya dia sampai bawa baseball nih kayaknya pengen mukulin tuh pilihannya semuanya smash semua semua smash semuanya pengen di smash gitu Smash hancurin oke di sini ada graffiti nih kita juga mau bisa klik kanan sih Oke kita cocok aja dan akhirnya kita dapat grafiti ke-9 ini nggak bisa milih nih grafitinya oke sumpah kasihan banget sih kalau ini semuanya aja dihancurin nih ada kamera aku tak pernah memahami hatimu untuk kamera Max dia mengambil milion gambar dari kami dan bukan satu dari mereka menunjukkan bahwa kamu akan tinggalkan ketika aku perlukanmu terlebih dahulu tapi kalau gue lihat sih dia mukanya kayak nggak marah sih ya elah si klo ini sayang banget sih dia butuh temen makanya dia kalau kamu ingin membuat keluarga terlebih dahulu kalau kamu ingin membuat keluarga terlebih dahulu itu penting untuk membawa alat-alat yang benar enggak 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 David enggak 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 h producing ngis butang lock kalau misalnya si Rahel gak mau jadi temen lu ya tinggal cari temen yang lain gitu sebenarnya sih gampang banget sih simple banget sih gak usah apa ya berharap gitu kalau misalnya dia gak cocok sama lu yaudah mungkin si Chloe ini memang cocoknya sama si Max doang sih ya caranya kalau gue liat karakternya si Max tuh orangnya kalem banget gitu terus gak mau gitu nerima si Chloe gitu sedangkan sedangkan si Rahel itu kan dia tuh emang jiwanya tuh jiwa Barbar udah nakal banget jiwanya tuh bahkan dia nyuruh si Chloe buat nyuri gitu semestinya semestinya sakit tuh pasti tangan sakit tuh pasti tangan oh kasihan banget mungkin di episode 2 kata gue sih si Chloe itu pasti gak bakal kemana lagi sama si Rahel sih harusnya ya kalau udah kejadian kayak gini sih si Chloe itu kayaknya udah sakit banget sih ini kayaknya mungkin dia lagi mimpi lagi nih ketemu sama ayahnya kenapa kau menang, sayang? hehehe, aku gak apa yang terjadi? apa yang terjadi? apa yang terlaluan adalah prologue dan s**t kiddo, lihat di sebelahnya, kan? apa yang terlaluan? apa yang terlaluan? kau membuat teman baru hari ini oh itu si Rahel tuh oh ini ada move nih oke ini kayaknya graffiti terakhir deh graffiti terakhir, coba kita cari oh itu ada oh kayaknya itu ada ada coretan tuh ada coretan tuh si Rahel lagi apa yang kau peduli sorry sweet heart aku rasa aku masuk ke perniagaanmu aku ngomongin ok ada membanteng tekan marker terus coret coret oke ini pernah ada kita ikutin hatinya si Chloe nya aja sih soalnya Chloe ini kayak ngerasa dirinya itu dibohongin Dad, kamu sangat mencintai ketika aku berpikir tentang shit. Kira-kira aku melakukan itu. Kadang-kadang, orang-orang membutuhkan kamu. Kepala ketika mereka tidak mengadakan. Tidak. Memang menurutku. Ketuk kerekaan. Tapi saja mimpi. gak mungkin ketabak kan yang ketabak itu ayahnya dan dia ketiduran lagi di mobil udah malam lagi ya astaga terima kasih pulang weh udah malam itu burung kayak mirip di loading screennya kita tuh burungnya tuh udah malam lagi nah itu ada si rahel di depan harusnya kan dia pulang i'm glad are you sure about that i got kind of a different message this afternoon yeah chloe i want to talk to you about something but i don't know how to talk about this you don't have to tell me anything you don't want to you remember that guy that we saw under this tree with that woman the ones who are making out that was my dad oh yang cuman di bawah pohon itu ayahnya oh mungkin dia marah tuh karena the worst part is i'm not surprised karena bapaknya itu selingkuh kali ya i just i just i didn't know what it was so when i saw he got a text from an unknown number asking him to meet i thought i thought i could catch him or something i'm so sorry rachel i don't i don't know what to say neither do i chloe i love my dad i love him and i never want to see his fucking face again when my dad died i was so mad at him for months i felt wrong because half the time i thought of him i wanted to scream and the other half i forgot forgot that anything had changed it's silly but i've carried this photo around with me for years it's from mount hood my dad took me hiking there when i was 10 and it started raining and i fell and broke my arm three miles from the car i remember screaming like i was gonna die but my dad he carried me down the mountain i still remember the smell of his coat and how calm he was and the sound of his voice give her space aja sih soalnya kita harus kasih dia ruang sih kita jangan kebanyakan he was just so strong you know i i felt safe no one safe you trusted him completely here chloe i owe you an apology hey we were both kind of the queen of shitty no i mean it whatever's going on between us it's intense and new and awesome and maybe you just see it as a friendship i don't know but i put you on the spot and i could have handled that better i'm sorry rachel after the day you've had it's okay i mean it we have all the time in the world to figure out whatever this is i just want you to know i'm lucky that you were with me today you're a badass chloe price what remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill you talked your way right past him you saw that and those skeevy douchebags who followed you upstairs two against one but you wouldn't take any shit from them i'd be dead if you hadn't thrown that bottle you inspired me what about drew when he was picking on nathan you got right in his face and called him out that was pretty sweet actually see you're the real thing chloe i don't know anyone like you plus you came along with me no questions asked well i don't really need a good reason to ditch school i guess tomorrow they'll be hell to pay my mom might skip grounding and just go straight to the death penalty and my dad will definitely punish me with hmm kita kayaknya belain si si apa si Rahel ini soalnya kita ngeblame ayahnya aja gitu ya tapi kalo ngeblame ayahnya gimana ya kita sorry aja lagi ya gue ngebrani kasar sih tapi kalo gue jadi dunia nyata sih gue kasar sih ya soalnya ayahnya juga kurang ajar sih dia nyari istri lagi fuck your dad fuck him what i wouldn't give to leave this place and never look back what's stopping us us are you serious there's nothing keeping me here not anymore so if i came to you tomorrow and told you to pack your bags i'm serious let's do it chloe let's leave this place forever let's leave this place let's leave this place emang dia mau kemana let's leave this place i'll see you guys i'll see you next time Terima kasih telah menonton 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 nah si Rahel itu nolongin si Chloé gitu akhirnya si Chloé itu kayaknya seneng gitu sama si Rahel terus jadinya pengen deket banget sama si Rahel gitu pengen ketemuan pengen main bareng gitu karena si Chloé ini kesekian kalau gue jadi si Chloé itu gimana ya mungkin gue juga rada nggak terima juga ya tapi ya mau gimana kalau kita udah dewasa ya kita harus berpikir kalau bapaknya kita udah meninggal gitu ya kalau bapaknya udah meninggal ya udah gitu kita harus terima terus kita harus berubah jadi untuk lebih dewasa gitu kayak kita harus belajar main sedang bukan belajar main sih maksudnya belajar tentang perkuliahan kita masa depan kita harus mikir kita nanti mau jadi apa gitu bukannya kita malah asik-asik sama kemauan kita kita pengen ngelakuin apa aja yang dia mau gitu jadi yang ada kita malah melenceng dari norma sosial gitu kayak tadi dia sampai jadi maling terus juga dia pengen apa masuk ke tempat band-band gitu itu kan tempat band-band itu kan kayak tempat malam hari gitu kan kayaknya harusnya itu bahaya gitu terus juga omongannya si Chloé itu udah nggak udah nggak apa ya udah nggak baik gitu omongannya udah mulai kasar gitu udah udah nggak udah pokoknya fix udah nggak bener terus Chloé tapi disini Chloé masih belum apa ya masih belum ngewarnain rambutnya terus juga masih belum tatoan Btw di live stream pertama tuh tatoan apa nggak ya kalau menurut gue sih kayaknya sih nggak sih ya atau tau tauan ya gue lupa sih kalau misalnya tatoan berarti si Max ini berarti udah mulai nakal gitu ya kata gue ini asal-usul asal-usul nakalnya si Chloé itu makin dalam tuh karena gara-gara si Rahel kata gue sih udah fix banget ini kata si Rahel kata gue si Rahel nih yang menjerumus si Chloé ke dalam hal-hal yang nggak bener gitu sebenernya si Chloé ini orangnya masih tetap baik gitu masih dia itu masih tetap ada takut-takutnya gitu kayak tadi dia itu tadi kan mau nolong wine tuh dia itu masih ada rasa takut-takutnya sumpah kalau kalian lihat sendiri ya itu punya dia masih punya rasa takut gitu PTW ini ngapol kreditnya lama banget ya 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 kayaknya gue skip aja kali ya soalnya kelamaan takutnya oke ini bisa di skip nih kita skip aja gila ini kreditnya lebih lama dari live string loh parah banget oke disini kita oke kebanyakan sih jotos ya jotos si orang ini dipukul tapi gue gak mukul sih ya kita jangan nyari gara-gara sih bahaya sih tapi kalau kita sebenernya kalau jadi cewek ya kita emang harus mukul orang beresek kayak gini nakal soalnya kalau disini you were kind of choice oke disini kita emang ngebaikin si Joyce ya mama kita soalnya ya kasian juga sih mama kita mama kita disalahin lagi gitu mamanya juga ngerasain kalau ayahnya tuh meninggal gitu oke coba kita next nah ini pilihan lainnya juga you didn't take money youtube ini money tuh money yang mana ya gue lupa you didn't purchase platform oh ini kita ngambil duit mama kita sih enggak ya jangan nangkal ya mama kita masih baik loh kasian you finished you finished sabotase kasian banget story ya oke kita kebanyakannya ngikutin yang orang luar ya oke kita langsung exit aja waduh dia mulai jadi malang apa jadi maling oke itu scan untuk episode episode 2 ternyata si oke kita langsung ke menu aja deh parah banget sih ini kayaknya Chloe ini bakal jadi maling beneran di episode 2 dengan dengan si Chloe sih tapi mungkin bakal lebih asik lagi sih ya gameplay kita kalau kita jadi maling oke terima kasih teman-teman udah lihat video saya nanti kita lanjut di part berikutnya sampai jumpa bye 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 Baai